Halo teman-teman semua yang ada di akhirat dan di dunia ya Sekarang aku nih mau jelasin sama kalian ya Si Dio ini baca Quran atau enggak sih di episode 36 waktu lagi mau dibunuh sama Whole Horse ya teman-teman Biar kalian tau lah ya, fans Jojo Fisher mungkin tau siapa Dio ini Tapi kalau ada yang gak tau juga dari kalian semua ini aku jelasin Si Dio Brando ini itu adalah villain utama ya Jojo pada part pertama dan juga part ketiga Dia itu orangnya itu selain jahat emang bejat aja gitu orangnya Jahat, bejat, mesum semua lah gitu Gay ya kan, dia itu semua lah, semua kejahatan oke Nah sekarang guys langsung aja kita lihat klarifikasinya ya Yang pertama ini konfliknya terjadi itu dikarenakan OVA-nya ya OVA dari Jojo Fisher Aventor, Stardust Crusaders Nah disini kita lihat bahwa si Dio itu sedang membaca sebuah huruf harap ya teman-teman ya Sambil dulu santai begitu di episode OVA ini Sangat terlihat kalau samping-sampingnya itu sangat terlihat seperti Al-Quran ya teman-teman Sama bahasa Arabnya juga ada tajwid-tajwidnya gitu Tajwidnya ada terus pokoknya bahasa Arabnya lengkap lah disitu Setelah itu guys, di OVA ini bukan cuma menerangkan secara sedikit ya Disini waktu si Dio-nya mau dibunuh ya Si Dio-nya ini mau dibunuh oleh si Hor Horse dari belakang gitu Nah di video itu terlihat kali bahwa memang pihak studio OVA ini ingin memperlihatkan bahwa Dio itu membaca Al-Quran Nah terlihat kan guys Disitu terlihat banget tuh kalau itu adalah huruf-huruf yang sangat mirip dengan Al-Quran Dan juga bisa dibilang itu memang betul-betul Al-Quran begitu guys Ada ayatnya, ada angka-angka perayatnya juga tuh guys Ada tajwidnya, ada kata Allahnya juga guys Guys, hal itu membuat kontroversi ya pada saat OVA ini dikeluarkan dan disiarkan Jadi eksistensi tentang Dio membaca Al-Quran ini guys Itu bertahan dari OVA itu tayang dari 1998 ya Atau 1888 lah, gak tau Dia itu eksistensi sampai tahun 2015 Sampai tahun 2015 guys Waktu diklarifikasi oleh David Products guys Dio sebelum mengambil bukunya Dia itu mengambil buku dari berbagai rak begitu guys Jadi kalau Dio mempunyai Al-Quran Tidak perlulah banyak Qurannya begitu ya Cukup satu aja Karena setiap Al-Quran itu memiliki makna dan arti yang sama Tulisan sama semuanya sama lah pokoknya Berbagai buku banyak disitu dibuatnya Jadi seperti buku yang memang untuk dipelajari Atau buku-buku tentang sejarah Arab mungkin Sejarah Egypt mungkin Sejarah Mesir ya kan Nah terus dipertegas lagi Kalau itu bukan Qur'an Pada saat Dio mau dibunuh dari belakang sama si whole horse ya teman-teman ya Nah disini ada gambar Dan juga tulisannya itu Sepertinya Bukan, ada gambar aja disitu guys Disini ada gambar dan tulisannya itu tidak ini Samping-samping tulisannya Atau Gak ada garisnya lah begitu ya Gak ada garis sampingnya Atau hoardernya lah ya Kayak Qur'an biasa Jadi di David Product ini Sudah diklarifikasi bahwa Si Dio ini tidak membaca Al-Quran ya Dari kedua studio ini guys Dua studio yang berbeda ini Sudah diklarifikasi sama David Product Yang tahun rilisnya lebih Modern ya Lebih Baru Jadi sudah diklarifikasi Tapi bagaimana dengan Klarifikasi dengan Komiknya begitu ya Komiknya atau sumbernya Sumber awalnya Atau sumber aslinya Nah di komiknya Disini Dio terlihat Membaca sebuah buku dari Mesir Tetapi sama sekali Tidak ada ditayangkan apapun Tentang Al-Quran disini Atau tidak ada diperlihatkan Tentang Al-Quran sedikitpun Malahan terlihat seperti Huruf garis-garis biasa guys Nah Jadi disini Dio membaca Al-Quran itu Hanyalah pada saat Ofa begitu guys Bukan sumber nyata Dari komiknya guys Jadi guys Bahwa Dio itu Bukanlah membaca Al-Quran Berarti Dio itu Bukan seorang muslim Begitu guys ya Nah disini Kita klarifikasi lagi Kalau Al-Quran itu Boleh saja dibaca Oleh orang-orang yang Tidak ini ya Tidak beriman Tetapi dengan Syarat Dia itu yang pertama Harus Tahu Kalau Al-Quran itu Dia baca bukan untuk Membuat atau Mencari kesalahan Yang kedua Dia itu bisa saja Membaca Al-Quran Untuk mendapatkan Hidayah Atau dia bisa Membaca Al-Quran Untuk Mendapatkan Benefit Atau keuntungan Di dunia Nah jadi guys Kalian sekarang udah percayakan Bahwa si Dio itu Bukan beragama Islam Dan juga bukan Membaca Al-Quran Pada saat di episode 36 ya guys Di Stardust Nah kalau kalian suka Info-info seperti ini guys Jangan lupa untuk Klik like, komen, dan subscribe guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya